Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pas foto tanpa ke studio foto kita hanya perlu laptop saja dan masuk ke website pertama nanti kita akan buat foto dulu dengan handphone boleh, dengan kamera juga boleh, lalu foto ini kita hapus backgroundnya terus kita ganti bajunya dengan cepat terus kita juga bisa ganti bajunya, terus kita bisa juga ganti backgroundnya sesuai dengan permintaan, terus nanti foto-foto ini mau jadi berapa kali berapa, apa 3 kali 4 apa 2 kali 3, apa 3 kali 6 kita buat dengan sesingkat-singkatnya dengan pilihan kertas A4 misalnya kayak gitu langkah pertama kita siapkan dulu pas foto kita buat nih menggunakan handphone atau menggunakan kamera DSLR atau apa terserah yang penting kita punya pas foto kayak gini setengah badan ya kemudian kita masuk ke Google Chrome lalu kita ketik disini cut 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 out cut out pro nah kayak gini cut out pro kita klik disini nah seperti ini kita pilihnya nanti yang ini pas for foto maker klik disini lalu dia minta upload image kita pilih yang ini tadi karena kita tarahnya disini pas foto yang udah kita buat di menggunakan handphone ya nah kayak gini kita klik done nah kayak gini usahakan ininya sudah dihapus ya day ground tadi klik continue nah kita pilihnya ukuran foto negara mana kalau kita Indonesia kita pilihnya Indonesia Indonesia nah ini kayak gini kita klik done lalu kita klik continue kita klik continue disini ada cropping mau ukuran kertasnya mau ganti background warna mau diganti background baju kita pilihnya background baju yang ini ya klik ini untuk laki-laki kalau yang perempuan nanti yang ini pilihnya nanti kalau untuk anak-anak pilih yang ini kita pilih yang laki-laki misalnya ini awalnya bajunya begini lalu kita klik yang ini bisa tunggu sebentar dia sudah mempunyai kemeja ya bisa kita selesaikan lalu kita unduh nah kita sudah punya foto yang menggunakan baju ini misalnya kita pengen yang lain kita klik continue misalnya kita pakai jazz ini ya kita tunggu sedang dikerjakan ini sudah pakai jazz rapi kita klik done lalu kita download selanjutnya mau kita ubah lagi disini continue nah disini kita misalnya pakai ini kemeja kemeja kotak-kotak nah sudah jadi kemeja kotak-kotak kita pilih done lalu kita download nah kalau misalnya ini mau diganti dengan warna ini ada warna disini jadi kalau kita klik ini warna dia akan berwarna misalnya ada permintaan warnanya pengen merah ini sudah otomatis kita klik done lalu kita continue lagi pengen warna biru kalau gak ada disini birunya biru tua lalu kita klik done download di handphone yang foto tersebut nanti kita ganti dengan bermacam-macam baju ada baju pemeja jazz warna dan lain-lain dengan singkat kemudian ini juga bisa kita ganti dengan background warna caranya adalah sebagai berikut di handphone ya kita buka google chrome kita ketik cut cut out pro cut out pro ini website-nya kita klik kita kebawahkan terus ini dia paspor fotomaker klik disini lalu kita klik upload image kita pilih ini kita klik selesai nah ini pas fotonya sudah muncul kalau misalnya mau kita ganti dengan oh ini kertasnya dulu mau dijadikan pas foto ukuran berapa misalnya 3x4 di kertas A4 ini nah ini mau kita ganti warnanya kita tinggal klik yang ini misalnya backgroundnya merah gitu jika jika foto ini ingin diberi background warna merah kita klik ini gambar ini sehingga dia seperti ini lalu kita klik done terus kita klik download 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 nah kalau pengen ini kita mau ganti warna yang lain kita klik continue kita pilih warna misalnya biru tua kayak gini kita klik done kita klik done lalu kita klik download download sekarang menjadi diganti baju kita klik continue kita klik continue disini ada gambar baju klik disini misalnya ini awalnya pakai baju kaos gini kita pilih yang ini ya sudah menjadi ini lalu kita klik done lalu kita download HD download mau kita ganti lagi bajunya menggunakan baju kemeja pilih yang ini kita klik dot dan kita klik download download lagi terus kalau mau kita ganti lagi misalnya continue mau kita ganti dengan ini nah sudah berubah seperti ini yang ini sudah terdasi klik down lalu kita klik download ya selamat mencoba jika ini kan satu lembar satu foto ya bagaimana kalau nanti pengen di cetak di kertas tapat menjadi banyak ini pilihnya disini dulu foto spesifikasi klik dulu Indonesia foto 50x50 nah terus disini ini kembar individu ganti dengan apat apat ya apat sehingga nanti jadinya begini lalu klik down tinggal diunduh demikian download selamat mencoba lalu diunduh diunduh nanti kak